Halo teman-teman semua, Assalamualaikum kembali lagi ya di channel Bunga Untuk video aku kali ini, nanti aku akan review produk Liquid Blast yaitu dari O2O Sekaligus aku membawa tutorial makeup untuk pemula Nah untuk produknya, waktu itu aku beli dengan harga sekitar Rp40.000an ya Jadi ini udah lumayan agak lama, tapi baru aku sempat review produknya Untuk beli di online shop, itu harganya beda-beda ya Ada yang harga sekitar Rp50.000an, bahkan ada yang lebih Jadi teman-teman itu harus pandai-pandai memilih ya produknya Sekarang aku akan langsung aja ya membuat makeup tutorialnya Untuk yang pertama, ini aku udah pake moisturizer Jadi aku akan langsung menggunakan primer, yaitu dari Etude House ya Ini juga udah lama sekali aku pake ya Dan untuk bagian foundationnya, aku akan menggunakan produk dari Madam G Produk dari Madam G ini, foundationnya menurut aku lumayan bagus ya teman-teman Walaupun harganya itu sangat terjangkau ya Jadi kalau misalnya diaplikasikan, itu seperti langsung menyatu ya di kulit wajah kita Kemudian aku akan kasihkan concealernya juga ya Terima kasih Sekarang saatnya aku review produk liquid blush dari O2O Ini yang nomor 05 ya teman-teman Ini lumayan enak ya karena kakek Nah aku akan coba taruh sedikit di bagian tangan sini Untuk warnanya itu warna yang nuk ya, seperti kecoklatan gitu Kemudian tinggal diratakan ya teman-teman Tuh warnanya tuh warna-warna natural ya Warna-warna nuk Menurut aku ini warnanya bagus banget ya teman-teman Warna yang natural Jadi setelah aku aplikasikan di wajah, hasilnya seperti ini ya Nah kenapa liquid blush itu juga penting ya di makeup Karena nanti biar makeupnya tuh bisa tahan lama ya di bagian blushnya Untuk teksturnya, ini cair Jadi di saat diaplikasikan di wajah itu lebih mudah ya teman-teman Lebih merata, jadi nggak ngeblok itu Kemudian aku akan set ataupun aku akan kunci fondation sama liquid blushnya Menggunakan wash powder ya Aku pake produk dari Focalode Ini yang nomor 02 Seperti biasa ya, aku akan pake di bagian bawah mata dulu Nah disini aku nggak menggunakan cream contour ataupun highlight Jadi langsung ke bedak taburnya ya Biasanya aku akan membiarkan seperti ini dulu Kemudian aku akan membuat awisnya Aku pake produk dari Implora Terima kasih telah menonton! Nah sekarang aku akan rapikan bedaknya yang tadi ya Sekarang untuk bagian Ecedo-nya Aku akan menggunakan produk dari Mila Color Waktu itu ini udah pernah aku review ya teman-teman Nah untuk Ecedo produk dari Mila Color ini Udah ada blush on-nya Jadi ini gampang banget ya untuk pemula Nah biasanya untuk pemula itu masih bimu ya untuk Ecedo-nya Karena berbagai macam warna Jadi pilihlah warna-warna yang natural Ataupun warna-warna yang nude Misalnya saat diaplikasikan itu ada kesalahan Jadi nggak terlalu kelihatan sekali ya Nggak terlalu me-block Jadi untuk warna yang pertama Gunakan warna yang agak terang Disini aku nanti akan menggunakan dua warna aja ya Ini untuk warna yang pertama yang akan aku gunakan Nah karena warna kali ini Aku hanya menggunakan dua warna Jadi untuk warna yang pertama Aku akan aplikasikan di keseluruhan kelopak mata ya Jadi untuk nge-blend-nya Kasih keluar sedikit ya warnanya Itu ujungnya sini Kemudian untuk warna yang kedua Aku akan pakai warna yang ini Aku pakai jari aja ya Jadi taruh di tengah-tengah Kemudian untuk bagian mata yang bawah Kasih warna tadi yang pertama Biar warnanya itu menyatunya sama warna yang atas Tadi aku pakai warna yang ini ya Dan untuk bagian inner corner-nya Aku akan pakai warna yang lebih terang lagi ya Itu yang ini Nah buat para pemula Biasanya di bagian inner itu yang paling susah ya Karena takut kena mata Ataupun takut belepotan Tapi aku akan kasih tips ke teman-teman semua Kalau misalnya teman-teman mau beli produk inner Ini yang benar-benar masih pemula ya Jadi untuk amannya Belilah inner yang bentuknya seperti pensil ya teman-teman Jadi ini lebih mudah di aplikasikan Kalaupun nanti misalnya ada kesalahan Jadi bisa kita hapus ya Aku pakai produk eyeliner dari Viva Cosmetics Kemudian lanjut pakai pencetik belomotan ya Nah setelah seperti ini Aku akan pakaikan bulu mata palsu-nya terlebih dahulu Setelah itu aku akan kembali lagi So stay tune terus ya Aku akan lanjutkan ke bagian blush on Karena tadi di eyeshadow ini ada blush on-nya Jadi aku akan menggunakan warna yang sedikit kecoklatan ini ya Aku akan pakaikan highlighter-nya juga Menggunakan produk dari Vokalur 조ang-nya yang ini Aku sudah menjempecat Aku menemukan kurasa Kalauあれ dia Tentang keود Suasann bueno Aku sebabkan Mereka Sepuk Aku akan kasihkan sedikit juga ya Di bagian inner cornernya Karena tadi warnanya gak begitu keluar Nah yang terakhir Aku akan pakaikan lip cream Tapi sebelumnya aku akan pakaikan lip gloss dulu ya Untuk yang terakhir sekali Aku akan menggunakan lip cream Dari produk Dermafol Ini waktu itu udah pernah aku review ya Jadi warnanya itu agak gelapan sedikit Nah ini untuk hasil makeup aku hari ini ya Teman-teman yaitu untuk pemula Sekaligus aku review produk Liquid Blast Dari O2O yang nomor 05 Mudah-mudahan teman-teman menyukainya ya Untuk tutorial aku hari ini Jangan lupa bantu aku share Biar teman-teman yang lain tahu ya manfaatnya Dan yang belum subscribe channel Youtube aku Jangan lupa bantu aku klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Sampai disini dulu ya videonya Thanks for watching Wassalamualaikum bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya